Intro Puluhan elemen aktivis 98 Jawa Barat dan Lintas Generasi melakukan ziarah kubur ke makam Halfidin Royan salah satu pahrawan reformasi yang gugur saat menegakkan demokrasi 1998 silam Para aktivis 98 menggelar doa bersama, tabur bunga dan triatrikal perjuangan demokrasi Almarhum Halfidin Royan Inilah salah satu makam aktivis 98 Halfidin Royan yang berlokasi di Jalan Sinargali Kelurahan Pasir Layung Cibu Nyingkidul, Kota Bandung Makam Almarhum Halfidin Royan dikunjungi sejumlah aktivis 98 yang pernah berjuang bersama ketika menegakkan reformasi menggulingkan pemerintah yang otoriter Usai mendoakan Almarhum disambung aksi tetrikal yang menggamarkan perihnya perjuangan pahlawan reformasi Mereka mengorbankan nyawa menjadi martir kejamnya kekuasaan Inisiator kegiatan Lukman Nur Hakim menuturkan bahwa perjuangan reformasi belum tuntas Meski banyak sekali pahlawan reformasi berguguran Menurutnya situasi saat ini justru mirip tahun 1998 Lantaran perjuangan menegakkan reformasi kini mulai terdegadrasi Pergiatan hari ini sebenarnya kita ingin mengenang jasa Kawan-kawan kita yang sudah mendahuli kita semua Yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan reformasi Dan memperjuangkan demokrasi di tanah air kita Kita akan menggalang berbagai macam kampus, elemen mahasiswa, elemen gerakan masyarakat sipil Untuk bersuara terus secara kritis terhadap situasi sekarang Terharu ya dengan inisiasi yang dilakukan oleh kawan-kawan aktifis 98 ini juga ada Dari lintas generasi ya Tadi dari 78, dari teman-teman angkatan 2000an, bahkan dari kampus juga pada hadir Jadi semua tidak melupakan dengan peristiwa tragedi 98 Termasuk tidak melupakan juga kawan-kawan kita yang sudah menjadi korban saat peristiwa berdarah 98 Dan ini berjiarah ini kan sebuah tradisi kalau di masyarakat Indonesia ya Untuk menyambung silaturahmi Nah, karena ini konteksnya adalah sebuah konteks perjuangan ya Perjuangan reformasi, mewujudkan cita-cita reformasi yang hari ini saya kira masih jauh Tak hanya aktivis 98, sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat juga datang Untuk berziarah dan menoakan almarhum Menurut para aktivis, kondisi saat ini sangat kacau Karenanya mereka akan kembali bergerak Mengajak seluruh masyarakat untuk berjuang menegakkan demokrasi Dan mewujudkan cita-cita reformasi yang ideal Dari kota Bandung, Jawa Barat, Ibn Rasyad melaporkan Kona, sekarang ya Kona, sekarang ya Kona, keода Kona, kepoования Kona, kepo Kona, kepo Kona, kepo Kona, kepo